Intro Kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 Rusaknya ekonomi Eropa akibat peperangan dan berkembangnya teknologi pelayaran pada abad ke-15 menyebabkan negara-negara di Eropa melakukan ekspedisi untuk mencari sumber-sumber ekonomi baru ke seluruh dunia Ekspedisi ini banyak menemukan sumber ekonomi dan lahan baru untuk dilakukannya perdagangan Ternyata kemudian bangsa Eropa tidak hanya melakukan perdagangan melainkan langsung menguasai dan menjajah negara-negara yang mereka anggap baru diketemukan Awal mulanya penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak didirikannya Veri Nigni Ous Indesti Kampagni atau POC Pada tanggal 20 Maret 1602 Sejak POC berdiri dimulailah berbagai bentuk kekerasan yang menimpa rakyat Indonesia Penderitian rakyat Indonesia terjadi dalam berbagai segi kehidupan Di berbagai daerah POC melakukan tindakan dengan melaksanakan politik DPD et impera atau adu domba Yaitu saling mengadu domba antara kerajaan yang satu dan kerajaan yang lain Atau mengadu domba di dalam kerajaan itu sendiri Politik adu domba makin melemahkan kerajaan-kerajaan di Indonesia Dan merusak seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia Bangsa Indonesia makin menderita ketika Dendles tahun 1808 sampai dengan tahun 1811 berkuasa Upaya kerja paksa atau rodi guna membangun jalan sepanjang Pulau Jawa atau Anyer Panarukan Untuk kepentingan militer membuat rakyat makin menderita Penderitaan berlanjut karena Belanda kemudian menerapkan kultur stelsel atau tanam paksa Peraturan tanam paksa diterapkan oleh Gubernur Jenderal Hidia Belanda Van de Bos Yaitu pada tahun 1828 Sistem tanam paksa mewajibkan rakyat menanami sebagian daerah sawah dan atau ladangnya Dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah Tanam paksa menyebabkan rakyat diperas bukan hanya dengan tenaga Melainkan juga kekayaannya Sehingga mengakibatkan banyak sekali rakyat yang jatuh miskin di pihak lain Penjajah mendapatkan kekayaan bangsa Indonesia yang berlimpah Untuk membangun negara Belanda dan menjadi negara kaya di Eropa Penderitaan bangsa Indonesia menumbuhkan benih perlawanan di berbagai daerah Perjuangan melawan penjajah dipimpin ulama atau kaum bangsawan Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan Sultan Ageng Tirta Yasa di Banten Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah Memimpin perjuangan rakyat melawan penjajah Perjuangan rakyat untuk mengusir penjajah belum berhasil Hal ini disebabkan perjuangan masih bersifat kedaerahan dan belum terorganisasi secara modern Penderitaan yang dialami bangsa Indonesia menyadarkan beberapa orang Belanda yang tinggal atau pernah tinggal di Indonesia Di antaranya Baron Van Hovel, Edward Lewis Decker, dan Mr. Van Deventer Edward Lewis Decker terkenal dengan nama Samaran Multatuli menulis buku Max Havelar pada tahun 1860 Buku ini menggambarkan bagaimana penderitaan rakyat lebab di Banten akibat penjajahan Belanda Mr. Van Deventer mengusulkan agar pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi atau etik politik Atau politik balas budi terdiri dari tiga program yaitu edukasi, transmigrasi, dan irigasi Atas desakan berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi Politik balas budi bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia, melainkan untuk kepentingan pemerintah Belanda Contoh irigasi dibangun untuk kepentingan pengairan perkebunan milik Belanda Pembangunan sekolah atau edukasi bertujuan untuk menyediakan tenaga terampil dan murah Di sisi lain, pembangunan sekolah melahirkan dampak positif bagi bangsa Indonesia Yaitu munculnya masyarakat terdidik atau mulai memiliki pemahaman dan kesadaran akan kondisi bangsa Indonesia yang sebenarnya Bangsa Indonesia saat itu kondisinya sangat bodoh, terbelakang, dan kemiskinan merajalela Mereka yang mengenyam pendidikan dan sadar akan nasib bangsanya selanjutnya menjadi tokoh-tokoh kebangkitan nasional Terima kasih telah menonton!